Orang yang telah masuk di politik itu ketika stres perlu dipertanyakan memang Tapi milenial itu kak kalau bicara politik ai bisa yang lain saja dibahas Itu sebenarnya bukan sama sekali ciri khas milenial Bukan ciri khas milenial itu Yang terdidik Kalau kamu masih mau menjadi orang baik jangan bergabung di politik Eh bukan podcast tapi cerita lepas Alright nice people sekarang kita lagi ada di kota Sengkang Kabupaten Wajo Tepatnya di The Lounge Cafe Ini cafe hits yang ada di kota Sengkang Dan menariknya karena kali ini saya ketemu dengan seorang kakak yang luar biasa Tadi sama-sama di event di acara Yacht Leadership Training Oleh kami Namanya kak Andris Risvandi dari Serum Institute Selamat malam kak Selamat malam kakak Rijal Luar biasa Mantap sekali Bukan apa kabar kak? Alhamdulillah setelah ketemu kakak Rijal langsung semangat saya berlipat-lipat Luar biasa Ini kita di cerita lepas ini bukan podcast tapi ini cerita lepas Dan menariknya kak karena saya ketemu dengan kak Andris Banyak sekali huruf Snya Dan Riz ini kan kita aktivitas tak selama ini terkenalnya atau terbrand itu sebagai konsultan politik Atau juga sebagai orang yang selalu dimintaki masukan Berikan masukan nasihat terkait kerja-kerja politik Cocok itu kak? Ya Jadi saya konsultan politik Sejak dari mahasiswa Sejak mahasiswa kak? Jadi dari tahun 2009 Saya selesai kuliah dari 2012 ke kak Rijal Wih sama selesai kak? Jadi sekitar 6 tahun lebih Jadi saya sudah membentuk lembaga survei pada saat mahasiswa pada saat saya jadi ketua himpunan Masya Allah Di ilmu politik unhas Serum Institute Serum Institute Jadi dia punya kepanjangan kak Rijal Serum Institute ini adalah Society Research and Humanity Development Institute Jadi seperti dia pengembangan SDM dan riset Memang konsen di situ Dan sudah banyak wilayah-wilayahnya kak? Wilayah kerjanya? Jadi wilayah kerjanya itu konsen di Sulsel Jadi hampir semua kebupaten di Sulsel pernah kami riset Wah keren Bersama teman-teman mahasiswa Jadi waktu itu kami merekrut dari lintas fakultas Bukan sekedar ilmu politik saja Betul Karena kita yakini bahwa teman-teman di teknik misalnya juga punya kemampuan dalam hal mengelola statistik dan sebagainya Riset survei Riset survei politik itu Luar biasa Kak ini kan menarik kak Saya mau ajak ngobrol soal Ini kan walaupun kita tahu 2024 masih jauh kak Tetapi 2024 itu diyakini punya momentum yang mahadahsyat Akan ada kesempatan banyak orang Terutama jumlah populasi yang lagi banyak ini kak Millenial Generation Z dan sebagainya Ini kebetulan belum pernah saya obrolkan di podcast kak Karena Siapa ini orang yang tempat saya ajak ngobrol Mungkin ada jika banyak sebenarnya kak Waktu Waktu saja yang tidak ada ini Dan momen saya kesengkang ini kak tidak boleh saya lewatkan Terakhir saya injak 2012 ini kebupaten 2012 Saya injak maksudnya Sudah tahun ke sembilan Saya injak artinya saya punya aktivitas disini Di 2021 Alhamdulillah Dan kita ketemu kak Luar biasa Kak ini gimana sih sebenarnya kak Teman-teman Ini kan di 2024 masih jauh Tapi beritanya sudah luar biasa Mulai survei presiden Sudah ada paket-paket Apa segala macam Tapi itulah biarlah itu elite yang bicara Saya mau bicara anak muda ini kak Hari ini tidak tahu Karena aktivitas saya ini kak Kan banyak di daerah-daerah kak Salah satu yang kemudian selalu saya dorong mereka adalah Bahwa kau harus peduli sama politik Tapi kan saya bukan orang partai kak Dan saya juga bukan orang yang riset-riset tentang politik Tetapi saya meyakini bahwa politik adalah jalur Atau tempat Untuk kemudian bisa Mengerahkan kondisi Daerah Negara Itu jauh lebih baik Tapi milenial itu kak Kalau Bicara politik Bisa yang lain saja dibahas Padahal banyak potensi loh kak Itu gimana sebenarnya kak Apa yang sebenarnya yang menghinggapi nih anak-anak muda Sehingga Aduh Kaku sekali sama melihat itu politik Iya Saya jawab ya Iya kak ya Jadi yang pertama Memang milenial ini dia Generasi peralihan Iya Artinya dalam ini Native 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 demokrasi misalnya Betul Belum memiliki dosa politik Jadi sejarahnya seperti itu Mereka lahir tidak pada Noda politik yang pernah terjadi Jadi kita maklumi bahwa Ketika ada persepsi yang seperti itu dari milenial Itu bisa saja terjadi Itu sebuah hal yang wajar Jadi yang menjadi tidak wajar Ketika kita secara terus menerus apatis Bahwa kita tadi memahami bahwa politik ini sangat penting Jadi misalnya saya ambil contoh Kita ini adalah pemuda yang konsen di dakwah Dan konsen di dakwah ini adalah sebuah gerakan kemanusiaan juga Betul Dengan politik juga seperti itu Ada kesamaan bahwa sama-sama ingin memperbaiki manusia Dan kita meyakini bahwa dengan politik Orang bisa dengan cepat memberi pengaruh Impactnya sangat besar Jadi kita melihat itu harus didorong 2024 anak-anak muda harus didorong Harus didorong apa? Harus didorong untuk mengambil peran-peran Apakah dia jadi core supporter Dalam sebuah calon Atau dia memang langsung terjun Tapi lebih baiknya menurut saya Dia memang terjun langsung Terjun langsung kaya? Merebut ini panggung politik yang ada Bukan hanya Pak Sambaliho Angkak-ngkak Galon di posko pemenangan Jadi itu sebenarnya Bukan sama sekali ciri khas milenial Bukan ciri khas milenial itu Yang terdidik Yang terdidik Tapi itu ciri-ciri milenial yang kemarin Memang tidak mau berpikir terlalu jauh Artinya kan kita memang harus bagi Bahwa di kampus misalnya Hanya 2% elit Elit kampus Dan inilah biasanya yang menjadi Orang-orang yang berpengaruh Dalam pentas-pentas berikutnya Tapi kita ingin melihat bahwa Setelah mereka 2% ini menyebar Itu memberikan sebuah impact Kepada teman-teman yang ada yang lain ini Jadi seperti itu Kak Kary Jadi sebaiknya 2024 Kalian-kalian yang anak muda Terjun Kak Di Harus Tapi kan begini Kak Ini kan Aduh Jal itu Kalau mungkin seperti itu Termasuk saya sebenarnya Kak menghinggapi itu Pernah ada Selintingan-selintingan Terutama dari keluarga Aduh cita-citamu Terlalu tinggi Eh Orang yang berduit Baru bisa masuk ke situ Kak Walaupun pada kenyataannya Ada juga sih sebenarnya Orang yang tidak punya Apa namanya Modal secara kos besar Itu bisa terpilih loh Itu bagaimana Kak Karena memang betul kah memang itu Uang menjadi penentu segalanya Kak Jadi kalau saya ini Saya persis saya Bahwa selama saya tekuni Terkait aktivitas politik Saya tidak menganggap Itu adalah sebuah parameter Yang harus menjadi dominan Meskipun tidak kita pungkiri Bahwa kita butuh kos politik Tapi itu menjadi sebuah Trigger bagi kita sebenarnya Bahwa apakah dengan Dominannya Dominannya uang pada Kontestasi politik ini Menjadi sebuah jalan penutup Bagi generasi-generasi muda Tentu tidak Jadi saya selalu meyakini Bahwa kita harus punya keyakinan Dan punya memang skill Memang ini harus dipelajari Kakak Rijal Dalamnya politik ini Harus kita pelajari Bahwa kita bisa Tidak bisa juga Tiba-tiba hadir Begitu saja Dalam kontestasi politik Karena saya melihat Banyak teman-teman juga Saya yang gagal Dalam itu karena Langsung mencoba-coba Tapi tidak mempersiapkan diri Apa-apakah yang sebenarnya Perlu dipersiapkan Kak Kalau kita sudah mau ke sana Jadi yang pertama Saya menurutku ini Kakak Rijal Keyakinan diri sendiri Bahwa entah apapun Itu diskusinya Kalau kembali ke diri kita Ini tidak siap Itu semuanya selesai Oke Siap dalam artian Dalam mental Mental Tentu saja tadi kita tetap Butuh kos politik Butuh kos politik Ukurannya jelas Kos politik sama money politik Itu beda Beda sekali Kak Rijal Yang wajib adalah kos politik Yang wajib adalah kos politik Cetak-cetak baliho Misalnya Butuh tim Saksi Saksi dan sebagainya Itu butuh kos Tidak bisa dipungkiri Tapi kalau money politik Jadi money politik Tidak diwajibkan Money politik ini tidak diwajibkan Tapi dia memang memberikan sebuah Dialog tersendiri Dalam demokrasi kita Bahwa memang hari ini Kita tidak bisa menutup mata juga Ada yang terpilih Gara-gara money politik Iya Jadi saya melihat beberapa orang Ketika misalnya pemilihan Terjadi Dia baru turun Dekat-dekat Dan itulah Kita bisa menganalisa Bahwa orang-orang seperti ini Pasti Dia memilih jalan Simple Dengan misalnya Mengkalkulasi 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 masyarakat ini Dengan angka-angka Satu suara sama dengan sekian Satu suara sama dengan sekian Jadi seperti itu Kak Rijal Itu tadi yang pertama Pertama niat Apa yang perlu kita kasih Pertama niat Kemudian memang kita harus Melalui sebuah proses Pembelajaran Kita harus mengerti tentang Apa sebenarnya niat kita Mengapa kita masuk di situ Mental kita sudah ada Dan alasannya harus tepat Mengapa kita harus masuk Dan ini yang saya mau sampaikan Sama teman-teman yang lain Bahwa selama ini Banyak juga orang tergiur Dengan politik Karena melihat orang lain Dengan cerita-cerita Asumsi-asumsi yang ada Bahwa politik itu Menggiurkan Tapi lupa Bahwa politik ini Adalah sebuah Panggung pengabdian Kan biasanya Rata-rata Dilihat itu Itu orang Pemamannya milenial Itu ya Rata-rata orang yang bergaung Di politik ya Karena dia Hidup dengan penuh Kemewahan Hidup dengan Serba Glamor gitu Sehingga Justifikasi Kepada orang yang Berpolitik Adalah satu Pasti banyak Rumahnya banyak Besar rumahnya Mobilnya Nah Itu kan kadang-kadang Begitu Yang memang Itu yang kita bilang Tadi salah satu Poin yang harus kita Persiapkan Yang kedua adalah Prosesnya Yang saya tangkap Mungkin Kalau saya Mungkin Apakah Poin selanjutnya Ini apa Tapi Yang saya tangkap adalah Kok harus punya pengetahuan Karena Kok akan ngomong Anggaplah Kalau caleg Itu kan Parlemen Parle Jadi kan ngobrol Bicara Jadi kan ada juga Kadang-kadang Nandalkan di uangnya Tapi tidak Tidak ada kompetensi Pengetahuannya Ya Jadi itulah Problem kita Jadi kita Energi kita Kebanyakan habis Terkait masalah Kontestasi Jadi kita membahas Proses masuk Dalam politik Yang resmi ini Jadi bahwa Disitulah Perdebatan panjang Tapi kadang-kadang Kita lupa Bahwa setelah Menjadi itu Kita menjadi apa Dan itulah Banyak yang kaget Banyak yang kaget Setelah masuk politik Oh ternyata Seperti ini Tidak seperti dunia Yang saya inginkan Bahwa ternyata Politik ini Penuh dengan perdebatan Penuh dengan Dinamika Yang kalau kita Memang tidak Mengikuti sebuah proses Maka kita akan Betul-betul Tidak akan mendapatkan Benang merahnya Dalam politik itu Banyak yang Banyak yang kaget Tidak memiliki Tidak memiliki pemahaman Tentang bagaimana Membuat sebuah kebijakan Tentang bagaimana Saya harusnya Bekerja dalam Politik ini Impact apa Misalnya Pemikiran-pemikiran Orisinin saya Seperti apa Dan kemudian Setelah itu Mendiskusikannya Level fraksi Kemudian masuk ke komisi Dan sebagainya Itu tiba-tiba Mereka Oh ternyata yang seperti ini Ternyata yang seperti ini Tidak seperti yang Dibahasakan orang Orang bilang Ternyata politik itu Penuh dengan kemewahan Penuh dengan kemewahan Kita bisa banyak kawan Ketika memiliki jabatan Kunjungan ke beberapa daerah Dan itulah Kak Rijali Yang menyebabkan Biasa politisi Kena post power sindrom Post power sindrom Ini penyakit sekali Penyakit sekali Belupi memang terpilih Tapi gayanya Luar biasa Jadi saya juga Banyak melihat Jebakan-jebakan Post power sindrom ini Banyak kena pejabat Karena tradisi-tradisi Itu tadi Tiba-tiba Dia menganggap Bahwa politik ini Adalah sebuah kemewahan Dan tiba-tiba Ketika dia tidak terpilih lagi Temannya tidak ada Tiba-tiba dia kesepian Dia selalu Mengungkit-ungkit Teman-teman saya Ketika misalnya Saya punya jabatan Banyak Tiba-tiba Saya tidak terpilih Hilang semua Dan biasa juga Ada juga Anggapan Bahwa Tidak penting Jadi dulu itu Proses dan pengetahuan Yang penting dulu Kita terpilih Kalau sudah terpilih Nanti di jalan Baru kita cari tahu Seperti apa caranya Sehingga kadang-kadang Karena kan fungsi dewan ini Kan ada tiga kak Legislasi, pengawasan, dan anggaran Yang bermasalah itu Selalu saya lihat kak Di legislasinya Tidak ada produk hukum Tidak ada produk hukum yang betul-betul berpihak Terutama teman-teman milenial kak Saya takutkan kak Teman-teman milenial yang berkecimpung Dalam dunia politik Dan sudah duduk Baik itu DPRD Tingkat 1, 2 Maupun juga di DPR RI Provinsi maupun daerah Saya takutkan kak Tidak ada produk Yang memang hasil Buah pikir dari teman-teman milenial Yang ada adalah Teman-teman milenial masih dipengerih oleh Kaum-kaum tua Itu yang cukup mengkhawatirkan Sehingga sebenarnya Kan 2019 sudah lumayan ini kak Yang terlibat milenial Dan segala macam 2024 kayaknya Prediksinya Kak Andris Akan lebih banyak dari 2019 Atau justru akan berkurang Jadi saya melihatnya optimis Akan banyak milenial Termasuk setelah menonton podcastnya Kakak Rijal ini Amin Tentu ini adalah sebuah pendidikan politik yang efektif Karena saya melihat biasa Scroll-scroll Percakapan di komentarnya di bawah Punyanya kakak Rijal ini Bahwa banyak juga ternyata yang Memiliki kesemahan visi Cuman memang tidak pernah ada Maksudnya pernah ada Tapi tidak dibiasakan Untuk mendiskusikan bahwa Memang penting untuk anak-anak muda masuk di situ Senior-senior mungkin terlalu sibuk Sibuk dengan aktivitas Sampai-sampai kita tidak menyalahkan Karena memang agenda-agenda di DPR ini Padat Padat Tapi ketika kita disitulah Celanya anak-anak muda harus mengambil momentum Masuk untuk bertanya Karena kalau anggota dewan yang menunggu kita Itu mungkin sebuah hal yang sulit juga Makanya kita harus mendatangi mereka Bertanya seperti apa Mencari pengalaman Untuk kalau misalnya memiliki niat Untuk masuk di politik ini Dan kembali lagi tadi Persoal prodisasi Dalam setiap prodisasi kan jelas 5 tahun Jadi kalau misalnya anggaplah begini Kakak Rijal Kita belajar itu pasti tidak cepat Dengan berbagai macam Belajar tentang perda dan sebagainya Itu untung-untung kalau kita sudah punya basic Tapi teman-teman yang tidak memiliki basic ini Tiba-tiba terpilih masuk Baru mau belajar sekitar 2 tahun Baru mau mengabdi Habis lagi waktu untuk ini Baru mau bekerja Masuk lagi pada Kontestasi Kontestasi Sudah masuk tahun kedua Misalnya Anggaplah kita start di 2022 Setelah belajar misalnya Nah tiba-tiba tidak cukup lagi 2 tahun Sudah pemilihan lagi Seperti itu Kak Rijal Jadi kita hanya habis waktu diurusan-urusan kontestasi terus Jadi pertanyaannya kemudian kapan diurus ini masyarakat Karena para elit juga Para legislator ya hanya sibuk untuk kepentingannya Dan sibuk juga untuk urusan kontestasinya Kapan mengurusnya Sehingga itulah kadang-kadang Kalau kita ketemu di cafe di warkop anak-anak muda Ketika kemudian kita obrolkan sedikit tentang politik Banyak juga yang bukan lagi pesimis Tapi memang apatis Kalau pragmatis sih masih agak-agak bisa diselamatkan Dia mau Saya mau juga yang penting dibayar Oke lah pragmatis itu Tapi kalau yang sudah pesimis Apatis Tidak tahu bagaimana secara solusinya Itulah kenapa saya sendiri membuat gerakan melalui konten-konten Paling tidak mengajari untuk masuk Tetapi paling tidak membuat berpikir dulu Karena ini anak muda juga unik Kak Karena mereka ini tidak suka diajari Tidak suka dicekoki Saya selalu ikut itu Kak Anu Kak Selalu diajakan anak-anak muda itu Sosialisasi perda Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Empat pilar Baru dikasih one transport Yang kadang-kadang Kak Esensi daripada kegiatan itu dia tidak dapat Selain 50 ribu per orang one transportnya Jadi betul Bahwa realita itu terjadi hari ini Terjadi Kak ya Iya betul Saya tidak mau mengatakan itu fakta Karena realitas dengan fakta itu berbeda Kak Gareja Kalau realitas ini masuk interpretasi Kalau fakta memang kenyataannya seperti itu yang terjadi Makanya saya menggunakan istilah Realitanya Realitanya Bahwa kalau dikatakan ada yang seperti itu memang ada Tapi kalau dikatakan bahwa selama ini kita melihat Ada juga anggota Dewan yang memiliki gaya sendiri-sendiri Dalam memberikan pelajaran politik Mungkin dia tidak bisa menggunakan secara retorik Dia terbatas Tapi dia menggunakan pendekatan emosional Untuk menggalang dukungan-dukungan Atau gerakan-gerakan anak muda Itu bisa efektif juga Membentuk kelompok-kelompok belajar di bawah Dan itu tidak kita pernah lihat Jadi saya juga tidak mau terlalu berasumsi Bahwa semuanya hari ini rusak Kita melihat banyak juga yang ini Banyak juga yang berbuat baik Tapi memang tidak pernah terlalu dibiasakan Hal-hal seperti itu Dia tidak muncul di permukaan Makanya tugas Kak Rijal sebenarnya juga ini Mendatangi orang-orang yang saya maksud itu Yang mereka yang baik Betul Supaya mereka memberikan sebuah Vibran positif bagi teman-teman yang mau maju Bahwa politik ini memiliki peluang bagi Siapa saja yang mau serius Kata kuncinya begitu Kak Rijal Harus serius Harus serius Harus serius Harus serius dan tahu mengapa Jadi pertanyaannya harus selalu dimulai Mengapa saya di situ Dan kalau nasihat terbaik dari Kakak Andris Untuk adik-adik teman-teman ya kakak-kakak semua yang mau ke 2024 itu Apakah persiapannya mulai hari ini Atau dekat-dekat api juga nanti Atau kadang-kadang itu saya lihat ukurannya Tiga bulan sebelum pemilihan baru digaspol Apakah memang perlu Apakah ada persiapan-persiapan yang Memang matang atau pas atau efektif Kira-kira kakak Jadi saya selalu mengatakan bahwa harus dimulai hari ini Harus dimulai hari ini Iya Kamu masih lama kak Karena itulah Kak Rijal yang membedakan nanti Apa bedanya anak-anak muda yang memang mempersiapkan diri dengan yang tidak Kan begini Kak Rijal Kita misalnya dalam kuliah ini ada sistem kebut semalam Betul SKS Betul Jadi kalau kita belajar Tiba-tiba misalnya tugas kita harus kumpul besok Apapun yang terjadi itu kita kumpul saja Entahkah dari teman ini apakah benar Apa yang dibahasakan di makalah itu Misalnya kita tidak menjadi soal yang penting mengugurkan kewajiban Jadi begitu juga menurut saya ketika orang-orang atau anak muda ini Yang tidak mempersiapkan diri konsekuensinya pasti begitu Pasti dia menggunakan cara-cara yang mendesak juga Apa itu jelas Bahwa ini saya mau ini sedikit Bahwa dalam politik ini seperti pula itu agama Misalnya orang yang baru masuk misalnya Islam ini Itulah fungsi sakat juga Fungsi sakat Fungsi sakat untuk melembutkan hati Melembutkan hati ini karena kita tahu Bahwa efeknya seperti itu Ketika misalnya kita memberikan kebaikan Maka dia akan merasakan Bahwa dalam agama ini juga ada kebaikan Begitu juga dengan politik Begitu juga dengan politik Jadi politik ini juga bahwa ketika misalnya kita memberikan orang uang Tiba-tiba hilang daya kritisnya Tiba-tiba hilang daya kritisnya Kakak Rejal Misalnya ada yang ribut-ribut Misalnya tiba-tiba dikasih uang Mulai melempem misalnya Ini tidak semua Tidak semua Ada juga yang konsisten Tapi begitu efek dari materi seperti uang itu Betul Jadi kita tidak mau tempuh itu Makanya anak-anak muda saya meminta Bahwa anak-anak muda hari ini Jangan terlalu khawatir Ya memang harus dipersiapkan pertama Harus komunikasi Dengan partai politik Bahwa saya punya niat seperti ini Jangan juga takut maju ketika misalnya melihat calon di suatu dapil Tiba-tiba ada calon yang dianggap paling kuat di situ Dan kita menganggap bahwa Tidak bisa saya di sini Nyali kita langsung Nyali kita langsung down Padahal sebenarnya Kalau kita tetap pada keyakinan Bahwa bisa jadi dua kursi Ketika saya misalnya bekerja Anggap misalnya calon yang pertama ini Biasanya suaranya 3 ribu Untuk DPRD kabupaten Misalnya 3 ribu Nah hitung-hitung kita jelas Tambah suara partai misalnya Tambah misalnya 10 calon di situ Ada tambahan-tambahan Dan kita mengejar Seribu ke atas misalnya Dengan mulai bekerja hari ini Seperti itu Kakak Rejal Tapi begini juga Kakak Andris Kadang kan mereka Jami saya anu deh Ya insecure diluan Dia insecure diluan Karena urusan politik Urusan kepentingan-kepentingan Apa segala macam Kong kali-kong itu urusannya orang tua Biar Tommy dia berdosa di situ Kami tidak usah lagi dibawa-bawa Sebagai anak muda Karena kami juga punya kehidupan Yang tidak pernah juga diurusi oleh mereka Jadi sebaiknya Saya tidak perlu lagi masuk di situ Saya punya potensi Saya punya kompetensi Tapi masalahnya Selalu yang menjadi pertaruan adalah Kemampuan finansial Akhirnya insecure diluan Padahal potensi dia punya Eh daripada Apalagi pernah saya dengar begini kan Riz Kalau kamu masih mau menjadi orang baik Jangan bergabung di politik Pernah sedangkan begitu Kak Dalam sebuah diskusi Tetaplah menjadi orang baik Tanpa harus bergabung di politik Itu milenial yang bilang Kak Milenial Jadi tidak bisa juga disalahkan Tidak bisa disalahkan Karena Banyak Medan untuk kita berjuang sebenarnya dalam kehidupan Menjadi seniman Dengan idealisme kita Menjadi misalnya Pengusaha Banyak teman-teman kita Yang menjadi pengusaha Tapi memiliki juga kepedulian terhadap kemanusiaan Tapi ketika misalnya kita tidak pernah salahkan Kalau konteksnya Bahwa politik yang dimaksud itu adalah Ketika kita ingin menjadi orang baik Jangan masuk di politik Saya tidak sepakat sebenarnya Tidak sepakat itu Karena saya melihat begini Apa yang diperjuangkan Rasulullah Dengan apa yang misalnya diperjuangkan itu Karl Marx misalnya Adalah sama-sama memperjuangkan kemanusiaan Saya tidak mau mencampur adukan Sebuah tesis Tentang agama dan sebagainya Saya hanya melihat sebuah kecenderungan Bahwa sama-sama memperjuangkan agama Memperjuangkan maksudnya masyarakat Memperjuangkan kemanusiaan Maka saya lihat bahwa politik yang adalah sebuah jalan potensial Untuk memberi efek lebih jauh Terhadap perbaikan kemasalahan peradaban Wah luar biasa Dan itu perlu diambil alih oleh anak-anak muda Yang penting anak-anak muda Kalau kau memang punya niatan 2024 Mulai persiapkan hari ini Not only materi Tetapi juga tentunya pengetahuan Literasinya Kompetensinya Dan komunikasi Ke level-level partai dan sebagainya Komunikasi ke atas Komunikasi ke bawah Jadi dua-duanya harus dimiliki skill Atas-bawah kakak Rizzi Karena kan begini kakak Rizal Beda juga skill untuk menghadapi komunikasi kita terhadap elit Tidak harus beda Ada sebuah kontradiksi Diksi-diksi misalnya yang digunakan terhadap elit ini Itu tidak biasa berlaku Tidak biasa berlaku masyarakat Jadi seperti ini Kalau misalnya kita bergaul di masyarakat Kita tidak perlu banyak cerita sebenarnya Kita hanya mau mendengarkan orang Jadi tidak pernah juga kita salahkan Bahwa kenapa orang menghindari Dan cenderung memilih Tertarik Dipengaruhi oleh uang Dan saya berpikir begini Mungkin kesalahan kita Jara mendekati mereka Jara mau berteman dengan tulus Jadi saya ini berteman dengan kakak Rizal Sudah sangat lama Karena saya yakin bahwa kakak Rizal ini membawa sebuah misi kebaikan Amin Jadi Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Dan mungkin frekuensi kita ke depan bisa saling menguatkan Amin Bisa berada pada sebuah jalur Bahwa tanggung jawab kakak Rizal ini juga sangat besar Amin Dengan 141 ribu Jadi ini kakak Rizal Pada saat di tag ini Di tag ini saya lihat kemarin dua harian lalu Subscribernya baru 140 ribu Saya lihat lagi hari ini sudah 141 ribu Saya yakin Saya yakin bagi ini kakak Rizal Bahwa itulah sebuah semangat Bagi generasi muda kita Amin Karena kita yakini bahwa kakak Rizal ini adalah sebuah representasi Milenial hari ini Mereka melihat kebaikan yang dibawa kakak Rizal ini Akhirnya mereka tertarik untuk Men-subscribe Misalnya hal-hal yang paling sederhana Tapi menurutku Itu sebuah gerakan Ketika masif Itu luar biasa hasilnya kakak Rizal Insya Allah kakak Mudah-mudahan saya mampu mempertanggungjawabkan Insya Allah kakak Rizal Jadi itulah tadi kita sudah terkoneksi Banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama Bahwa orang-orang baik itu sebenarnya tidak sendirian Cuma kita harus mencari Sama ketika kakak Rizal Indra Safri Mencari talenta-talenta muda di pelosok-pelosok negeri Kita juga maunya politisi-politis seperti itu Bahwa apakah ada anak muda potensial misalnya di wajau ini Yang mempersiapkan diri sudah sangat jauh Nah ternyata misalnya ada beberapa orang disini Teman-teman saya Yang memiliki keyakinan seperti itu Bahwa kita ini banyak orang baik Yang bisa kita ajar kerjasama Dan mungkin tantangan memang berat Bahwa meni politik selalu Dalam diskursusnya mendominasi Bahwa seolah-olah Kesimpulannya bahwa Itulah yang menjadi faktor penentu Dalam sebuah kemenangan Tantangan kita sebagai anak muda adalah Bagaimana kemudian Tradisi money politik Ini bisa kita minimalisir Dengan contoh-contoh Atau konsep-konsep Yang dibawa dari teman-teman milenial Semakin banyak milenial Maka semakin banyak juga Arus perubahan yang akan terbentuk Kira-kira begitu kan Resdi Luar biasa Jadi mungkin seperti itu Kakak Rizal Jadi sangat menarik Itu obrolan saya sangat ini Apalagi saya baca tulisan itu kan Hanya satu yang tak mampu aku akali Eh hanya satu yang tak mampu aku akali Adalah kerinduan Berat mi itu Kakak Rizal Kalau persoalan rasa Dan kita mau Ini kata-kata Kerinduan itu Junto pada Kebaikan yang dibawa dalam politik Bahwa dalam politik juga ada kerinduan Ada kerinduan Dan selama ini milenial merindukan Misalnya pemimpin yang betul-betul ingin melihat Jadi kita tidak mau berdebat Kakak Rizal Bahwa ternyata demokrasi hari ini Kita dibajak Oleh misalnya Pengusaha Yang tidak memiliki integritas Kita tidak mau masuk pada rana-rana itu Karena kalau kita masuk bermain disitu Habis juga energi kita Siap Mendingan anak muda sekarang Konsen pada persiapan dirinya Pada keyakinannya bahwa Dalam politiknya Banyak sekali kebaikan Luar biasa Seperti itu Kakak Rizal Terima kasih banyak ini Kak Ada dua hal yang saya dapat ini Kak Satu pastinya ilmu Yang kedua Semangat Motivasi Kak Artinya Kalau kau anak muda Dan kau punya rasa kemampuan Punya potensi Kau harus bertanggung jawabkan itu Dicoba tak mengapa Sesal jadi pengalaman Ya Saya ingin lanjut sedikit Kak Rizal Bahwa Kesannya memang Kalau kita anak-anak muda Berbicara ini Dianggap sebagai sebuah Hal yang utopis Jadi seolah-olah Memang ini tidak bisa Diterjemahkan Dalam sebuah aksi Tapi kalau kita balik Bahwa semua gerakan-gerakan Yang seperti ini Memang harus Memiliki roh Politik juga itu seperti itu Harus memiliki roh Bahwa perjalanan panjang Politik ini sebenarnya Bukan mencari kemewahan Kak Rizal Bahwa memang Orang-orang yang telah Masuk di politik itu Ketika stres Perlu dipertanyakan Memang Apa niat awalnya Ketika dia masuk Kira-kira seperti itu Kak Rizal Saya tanggap Jadi kalau ada Wajah-wajah yang stres Itu perlu dipertanyakan Niatnya dari awal Apa niatmu dari awal sebenarnya Karena sebenarnya Ya pekerjaan yang paling menyenangkan Kalau memang niatmu Sudah terkonek dengan hatimu dan pikiranmu Ya Sama lah ketika Ya betul Ketika kita melihat pekerjaan Lionel Messi Dan Ronaldo Betul Mereka bekerja dengan enjoy Karena memang mereka sukai Kita ingin melihat Membawa Generasi-generasi miliar Masuklah ke politik ini Karena Kita tidak sedang mendiskusikan Politik yang keras Tapi kita ingin melihat Bahwa politik ini sebenarnya Bisa di drive Ke hal yang lebih Nyaman Betul Bahwa itu bisa terbukti Bisa menjadi hal nyata Ketika misalnya jelas memang Titik berangkat kita Apa yang kita persiapkan Mengapa kita Seperti itu kakak Reja Baik luar biasa kakak Andres Jadi tergantung Men nice people semua Alright Kalau kau sepakat memang Anak muda lebih mendominasi Nanti 2024 Di semua level kepemimpinan Atau kontestasi politik terserah Kalau kau setuju Apalahanmu silahkan tulis Di kolom komentar Kalau kau tidak setuju Atau tidak sepakat Dengan apa statementnya Kak Andres Termasuk juga mungkin saya Silahkan tulis di kolom komentar Kita berdiskusi disitu Berdiskusi Jadi saya mau tambahkan sedikit kak Reja Jadi ada contoh yang really ini Saya Istri saya Calek Ah betul Saya perlu bahas ini Beliau terpilih di Bulukumba Suaranya 3.000 hampir 3.500 3.318 suaranya Di TPS Dan saya menjadi saksi Bahwa dia tidak menggunakan mali politik Tapi dia mempersiapkan jalan panjang itu Tapi tetap ada kos Ada kos politik Jadi kos politiknya itu Sekitar 80 juta Saya bisa bedah Anggarannya Sekitar 80 juta 80 juta Bayar saksi 40 juta Jadi saksi memang ini agak-agak berat 20 jutanya Untuk ini Baliho dan sebagainya 20 juta Untuk operasional Teman-teman jalan Beli bensin Makan dan sebagainya Dan Kak Andres sendiri jadi konsultan Dan saya jadi konsultannya Mulai dari lapangan sampai tempat tidur Asik sekali Jadi hari ini efeknya juga saya rasakan Memang berat Memang berat Bahwa ternyata setelah terpilih itu Beda dengan misalnya calon Yang terpilih menggunakan mali politik Dia tidak diberi tuntutan yang terlalu besar Kita yang terpilih Dengan hati nurani Memang harus juga kita balas dengan hati nurani Dan jumlahnya tidak sedikit Makanya saya sebagai suami sangat mengerti Mengerti Istri saya Namanya Andi Soraya Widya Sarri Dari fraksi PKB Dan saya mencintai dia Karena bukan sekedar dia adalah perempuan Tapi saya melihat hatinya Memang dia serahkan sepenuhnya Sama pengabdian Yang dia tekuni Jadi itu tadi pertanyaannya Dia sudah tahu Saya masuk politik Karena seperti ini Ada kebaikan politik Dakwa bisa disebarluaskan Karena pengaruh-pengaruh Seperti itu Kak Karajal Tapi tugasnya sebagai seorang istri Kepada suami kewajibannya Beliau tidak pernah ini Sebelum ke kantor Sebelum ini sudah siap semua makanan Masya Allah Makanan sudah siap Dan disitulah Tiba-tiba bertambah kecintaan saya Wih gokil Bahasa Indianya seperti ini Kak Karajal Saya melihat ada Tuhan dalam dirinya Wih jajah 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 Luar biasa Ada Tuhan dalam dirinya Kan Ries Silahkan diminukan Ries Luar biasa diskusi kita pada malam hari ini Di Cerita Lepas Dan semuanya nice people semua silahkan teman-teman kita berdiskusi asik sekali ini materi tinggal kemudian kita harus lebih masyarakat lagi persiapkan dirimu di Tandara Bulba. Terima kasih banyak